Halo guys, kembali bersama saya di channel Uwilin Heikun Hari ini saya akan menemukan anime lagi di musim pola 2003 Adalah Overtake Jadi di awal semaren saya bisa bilang Bener-bener Balapan yang cukup seru Dan ternyata Cuacanya hujan Ini akan menjadi sebuah drama Dan ternyata bener Memang pebalapan itu di dalam hujan Memang sangat tricky Dan memang sangat membutuhkan Semacam perjudian Apakah Ban yang digunakan ini cocok apa tidak Di track hal ini Dan ternyata cuacanya habil Dan pada saat itu juga ternyata Langsung diakhiri dengan cuaca badai Tapi untungnya Haruka bener-bener sudah Memikirkan hal itu Dengan matang Memang awalnya nekat juga Menggunakan ban kering Tapi itu Karena mengikuti saran dari Madoka Jadi makanya Akhirnya Si Haruka menggir Atau ke pitlane Untuk mungkin Katiban atau mungkin Tidak mau ingin lanjutkan pertandingan Dan ternyata Korbannya adalah Si Satsuki Si Satsuki Si Harunaga Jadi memang Dia ini Satu korban Dari Tricky Track Gitu kan Yang membuat Dia terpleset Dan nabrak Banyak membalap Gitu Gue ngebayangin Apakah Satsuki ini Bakal Akan Absen Begitu lama Atau mungkin Bakal mati Gue gak tau Semoga baik-baik aja Untuk Si Satsuki Jadi kita menunggu Lagi episode baru dari Overtake Oke kita menunggu Lagi episode baru dari Overtake Let's go Ya kita lihat Apakah Si Satsuki ini Selamat Ya gitu kan Semoga ya Semoga selamat sih Karena Cukup Ini juga ya Cukup berbahaya gitu Itu loh Kecilakannya gitu Udah dia kepleset Udah ke spin Tapi ditabrak Dari belakang juga Wuuu Jadi mengingatkan Dengan Someone Gitu kan Yang mirip dengan dia Di posisinya Wuuu Wuuu Gering-gering 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 sedap Aduh Bener-bener Seperti membangkitkan trauma lagi gitu kan Semoga Semoga gak ini ya Semoga gak trauma ya Maksudnya gak trauma lagi Maksudnya gak trauma lagi Dua 1 Opening? Oke Oke udah prank gue Gue pengen tau sih Iya kan Apakah nantinya Ya mungkin Mungkin feeling gue Kayak Haruka paling Dapet podium sih Di ending gitu Kayak gue punya pikir kesana sih Nah cuman Ini kan belum Gak ketebak kan Apakah nanti Sasuki bisa ikut balapan lagi Atau enggak gitu Nah itu tuh Kita gak tau men Mungkin akan terjawab di episode ini You know baby You know baby Mirai Dan Gda Dan 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 � ellung dilakukan 7 12 12 13 18 ya kita lihat patah tulang ya susah men apalagi belum traumanya gitu kan itu sih udah cedera ya kan belum lagi traumanya gitu itu siapa sih Oh ini reda kayaknya sih Serinya Mio ini kayaknya Kalau gue rasa-rasa ya Cuma gue ngeliat nih Terima kasih Iya itu bukan betengkar sih Hehehe 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 ini masalah nih gak takutnya bangkrut gue takutnya itu doang kayaknya bangkrut sih pilih gue bangkrut sih perusahaan ini bangkrut oke oh masalah soal dokumen oh bermasalah men wah ini kayaknya masalah lalu sih ah sulit sih masalahnya itu ya ah damn masalahnya di MC men selamat menikmati mm-mm 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 itu logiknya bener gak apalagi kan seorang juru potret kan iya bener ada bener emang 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 begitu men dan orang ini gak ada orang ini udah gak ada kadang-kadang udah kena ini kan mungkin udah kena gempar mungkin udah kena gempar oke sekarang doi sendirian gitu kan apa si si satsuki ikutan enggak ah satsuki ikutan sih kali membalap lain dituker membalap lain ayo ya paling dituker membalap lain sih nomor 8 nomor 8 nomor 8 oh diganti 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 lembar ketiga di jadi kayak happy ya, cukup happy lah gue pengen tau sih apakah nanti Sasuki belum balik terus Tokumaru ngerasa tetap ingin jadi balap pertama gitu kan lah itu masalahnya tuh di itu dan itu sudah lama gitu jadi cerahnya jelek nanti nanti Hmm. Merundingkan. Merasa-merasa ini ya. Merasa yang bersalah. Iya. Betul. Terima kasih. Terima kasih. Kota itu bener-bener visioner banget ya. Kota itu visioner banget men. Maksudnya kalau emang salah ya salah. Kalau enggak ya enggak. Jadi MC pulang ya. Ke rumahnya gitu. Aku bilang se-ini ya. Sebener-bener sedalam itu ya. Kok yang sampai kena trauma lagi. Bisa ngepas gitu ya? Oh, di dalamnya banyak orang. Sempat-sepatnya akhir. Masih ada apa-apa yang sebanyaknya jengkup dia ya. ada apa-apa yang menunggu. Emang? Tidak. buahnya sama lagi yang di belakang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gila loh ini ada dua tipe loh oh damn ada dua orang tipe yang bisa dibilang ya akhirnya mulai kerasa gitu kan kena mentalnya gitu ya menarik sih ini menarik sih menarik sih menarik sih menarik sih wow udah mulai udah mulai keras kepala ini udah besar kepala nih demen gue um oke 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 selamat menikmati selamat menikmati benar-benar gak ada yang tau nanti ke depannya seperti apa menarik sih gue boleh deh bahas 3 poinnya di sini siap banget sumpah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tahunya cuma dari satu jenis dibuka oke oke gak dikunci oke gak dikunci gak dikunci aduh takut gue takut bundir gue ngeri gue ngeri gue gue takut bundir sumpah ngeri bundir gue menurut gue paling dibawah jembatan ngerenung kayak gue tuh gak berguna sebagainya atau mungkin ya bundir atau mungkin ya bundir mungkin pernah bermasalah ketika pada saat kita ketika gempa jadi citranya jelek banget dan perusahaan tidak mau melanjutkan kerjasamanya karena takut perusahaan juga ikut kena dan ceritanya akan buruk juga itu yang pertama dan akhirnya si Koya kena mental jadi gue yakin ini pasti bakal menyendiri dimana tempatnya gue gak tau makanya akhirnya si Haruka coba untuk rumahnya tapi no respon nah yang kedua soal si Sasuki Sasuki juga kena mental men dengan dia kena cedera saat ini jadi yang gue liat itu gue ngerasa kayak Sasuki tuh kayak ini men kayak ngerasa kalo mumpun gue gak ada toh juga si Tokomaru Maksudnya Tokomaru sudah sudah membangun apa namanya udah bawa banyak kemenangan kok di tim gitu gak perlu gua gitu kan jadi bener-bener ya udah mulai kena mental ya gitu kan ketika cedera itu mengampiri dirinya ya makanya gue bilang makanya gue bilang jadi itu gak mudah men mau apapun itu mau atlet mau sepak bola mau rider ya kan atau mungkin apapun itulah yang jatuhnya cedera itu pasti kena mental gitu makanya ini ini cukup apa ya cukup bisa dibilang ya ujian lah gitu kan buat para atlet atau mungkin lebih dekatnya khusus ini ya kan rider gitu kan yang dimana udah sering crash terus sering jatuh atau sering konflik ya kan dengan sama rider gitu kan mental yang membangun sih jadi makanya ini akan selalu berkembang ini gini ibarat gini ini udah sebagai pelajaran sibuk ke depan agar mental itu akan selalu bentuk nantinya gitu kan ketika belajar dari pengalaman belajar dari masalah yang diterimanya gitu kan kalau memang dulu gue pernah cedera terus dulu gue pernah jatuh bangun dan merasa ingin menyerah gitu kan tapi akhirnya gue bisa bangkit nah makanya itu jadi tinggal mungkin episode 8 atau mungkin di next episode gue pengen nunggu sih siapa yang bakal berdua bangkit Koya atau si Sasuki gitu dan gue sempet kepikiran tadi di poin ketiga gue yaitu adalah second driver nah itu gue pengen tau itu jadi manager dari si Besoriso apakah mencoba tertarik untuk menarik Haruka jadi Besoriso atau jadi pembalap kedua Besoriso itu menarik sih jadi kayak kalau akhirnya nanti Haruka masuk ke Besoriso ya kan jadi pembalap kedua sementara lah atau ngisi kekosongannya si siapa ngisi kekosongannya si Sasuki itu gila sih jadi itu akan apa yang namanya akan menjadi tantangan tersendiri toh juga untuk Tokumaru dan juga untuk Sasuki gitu kan jadi kayak ngerasa Sasuki akan makin makin terasa mentalnya gitu kan setelah kan si Tokumaru ngerasa makin kerasa gitu kan karena emang punya pembalap yang setipe sama Tokumaru gitu kan jadi makanya kan akhirnya kan dia nyalahin seniornya kan senior Yuta apalagi itu bahasanya gitu kan pembalap kedua pembalap ketiganya gitu kan yang dimana tidak bisa bekerja sama dengan baik dengannya gitu seperti itu ya habis ini gue langsung ke anime selanjutnya selanjutnya dan bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati